Halo para pecinta sepak bola Indonesia, yuk kita simak berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional. Selamat menyaksikan! Keinginan Irfan Bahdim saat baru tiba di Indonesia belum terwujud hingga kini. Sudah 13 tahun lamanya, Irfan Bahdim menjadi pesepak bola profesional. Beberapa klub telah dibelanya, baik di Indonesia, Thailand hingga Jepang. Masih terngiang ucapan Irfan Bahdim 10 tahun lalu ketika dia baru saja tiba di Indonesia, di mana ada cita-cita yang belum diwujudkannya hingga saat ini. Saya baru pulang ke Indonesia. Saya ingin bermain dan membela klub besar di sini. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin main di Persija. Ucap Irfan Bahdim setelah laga Persija kontra Bontang FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno 27 Januari 2010. Namun hingga kini cita-cita itu belum kesampaian. Saat itu klub-klub di Indonesia belum tertarik dengan Irfan Bahdim. Maklum dari catatan karir selama 3 tahun tampil di Belanda bersama FC Utrecht pada musim 2007-2009, HFC Harlem 2009-2010, FC Argon 2010, Irfan Bahdim hanya 13 kali tampil dengan mencetak 2 gol saja. Melanglang buana dan belum ke Persija Akhirnya, matan striker timnas Indonesia di Piala AFF 2010 ini mengawali karir di Persema pada 2010-2013. Irfan Bahdim punya alasan memilih Persema. Leluhurnya di Indonesia berasal dan tinggal di Malang. Bersama beledek biru Persema, Irfan Bahdim pernah tampil di ISL dan IPL. Setelah keluar dari Persema Malang, selama 3 tahun dari 2013 sampai 2016, dia melalang buana di kompetisi Jepang dan Thailand. Setelah itu, Irfan Bahdim kembali lagi ke Indonesia dengan memperkuat Bali United selama 3 tahun pula. Pada Sopi Liga 1 2020, Irfan Bahdim memutuskan bergabung dengan PSS Sleman. Jadi, apakah mungkin Irfan Bahdim akan merapat ke Persija Jakarta suatu saat nanti, seperti yang pernah diucapkannya ketika baru tiba di Indonesia 10 tahun lalu? Nah, itulah tadi berita-berita menarik yang dapat kita sampaikan di Spasi Football Indonesia. Semoga terhibur. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.